Saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwa yang lebih pokok itu membuat judul. Terima kasih. 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 kemudian jika masalah itu berada di wilayah psikomotor apakah berada di wilayah meniru memanipulasi atau naturalisasi pengalamiahan atau yang keempat artikulasi tetapkan dulu masalah itu berada di wilayah mana atau ranah mana pada psikomotor sedangkan untuk pelajar profil Pancasila masalah itu tetapkan dulu di 6 poin beriman bersakwa, mandiri, berbotong royong kebinekaan global kemudian bernalat kritis dan kreatif tetapkan dulu dan mencari model yang berada pada wilayah itu nah setelah itu maka tindakan yang harus dilakukan oleh kita menetapkan masalah itu sebagai Y dan menetapkan model, metode atau apa yang kita dengar sebagai X setelah diketahui X dan Y atau variano atau variano X dan variable Y maka masuk pada wilayah rumus atau pola dalam membuat judul kita akan menerapkan seperti tadi itu menerapkan mengupayakan mengoptimalisasikan terus peningkatan kemudian apa namanya yang enam lah yang enam itu ya yang enam itu mana yang akan kita pakai sebagai judul meningkatkan apakah peningkatan apakah upaya meningkatkan apakah penerapan apakah optimalisasi atau penggunaan jika misalnya X itu akan diterapkan maka memilih judul satu nomor satu penerapan X untuk meningkatkan Y pada mata pelajaran bla 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 kelas bla 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 sekolahnya bla 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 itu yang yang tidak memakai sub sub atau yang kedua upaya meningkatkan Y jadi yang ditingkatkan Y melalui X melalui X pada mata pelajaran bla 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 kemudian kita ingin memilih pola nomor tiga misalnya dengan mengoptimalkan X untuk meningkatkan Y pada mata pelajaran apa? Ya itu tadi, semuanya harus berdasar pada pola-pola agar kita tidak memiliki kebingungan. Nomor empat, peningkatan Y melalui X, kemudian mengoptimalisasikan X untuk meningkatkan Y dan penggunaan X untuk meningkatkan Y. Hal itu yang lebih sulit adalah mencocokkan niat kita, apakah ingin Y ditingkatkan agar masalahnya dapat diatasi atau kita menggunakan X mengoptimalkan X untuk mengatasi Y. Nah, yang harus diperhatikan yang menjadi pemikiran utama kita adalah apakah X atau Y? Kalau biasanya jika ada masalah, maka Y yang lebih-lebih dahulukan dengan menerapkan X atau kita punya ide untuk mengatasi masalah itu, maka menggunakan X untuk mengatasi Y. Jadi kebingungan ya. Jadi kalau begitu, maka kita harus kembali pada niat kita ingin mengatasi masalah atau kita ingin menggunakan alat untuk mengatasi masalah. Kemarin sudah diambil contoh, jika masalah itu berada pada wilayah efektif, faktanya yang terjadi, siswa kurang aktif dalam belajar. Nah, sekilas ini masalah sudah bagus. Tetapi kita sebagai peneliti harus melihat kurang aktif dalam belajar itu peristiwanya seperti apa. Misalnya, faktanya siswa kurang aktif dalam belajar. Maka peristiwanya itu pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Namun, siswa A tidak ikut utama dengan siswa lainnya. Ia diam saja dan hanya sesekali ikut melihat pada temannya. Nah, artinya di sini siswa bukan malas tapi kurang aktif dalam belajar. Kondisinya siswa tidak aktif atau kurang aktif dalam belajar. Bukan malas. Karenanya tilikannya model apakah yang dapat membangkitkan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Jika kurang aktif siswa dalam belajar ini misalnya apa ya dalam bahasa Inggris siswa itu kurang ini kurang kurang aktif dalam belajar itu karena tidak bisa bagaimana menggunakan kosa kata dalam bahasa Inggris itu. Nah, dalam bahasa Inggris pada kogeni pada wilayah apa namanya apektif ada tadi mengaplikasikan atau apa tadi lihat poin poin-poin yang dapat misalnya mendemonstrasikan. Nah, Mendemonstrasikan ini berada pada wilayah kognitif agar siswa itu kurang afektif apa kurang kurang semangat di wilayah afektif kemudian jika masalah punya masalah ingatan yang memungkinkan dia jadi kurang aktif maka kondisinya harus diatasi dengan kognitif C3 misalnya dalam mengaplikasikan. Hal yang berkaitan dengan aplikasi demontrasi ini bisa menggunakan model memori atau daya ingat sehingga dengan model ini dapat diatasi kemampuan siswanya itu dengan dikembangkannya kemampuan ia dalam mengingat. Kalau begitu kelemahan itu bukan yang dimunculkan dalam judul tetapi penerapan metode model model memori itu sehingga dapat mengatasi kelemahan siswa dalam mengingat pesakata yang memungkinkan ia menjadi malas. maka perkiraan judul yang tepat adalah penerapan model memori untuk meningkatkan tadi dalam mendemonstrasikan karena pada tabel C3 ada tabel mendemonstrasikan apa yang didemonstrasikannya itu kosa kata kosa kata apa bahasa Inggris maka selengkapnya penerapan model memori untuk meningkatkan kemampuan mendemonstrasikan kosa kata bahasa Inggris dimana ini di kelas 8 sekolahnya mana blablabla Kabupaten Garut tahun pelajaran 2021 2022 begitu perkiraannya contoh lainnya bisa juga judul PTK misalnya upaya meningkatkan kemampuan menjelaskan bagian-bagian tubuh melalui penggunaan alat peraga alami biasanya ini di ASB hal-hal semacam ini asa nyarita sendiri siapa siapa ini lanjut ini enggak teraskan di ASB gunungan ya wak 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 di tutup dan judul PTK itu pun jika judul PTK atau PTK sudah selesai dan ingin dibuat menjadi jurnal misalnya akan dijurnalkan maka harus ditanyakan tiga hal pertama what upaya meningkatkan kemampuan menjelaskan bagian-bagian tubuh dari judul yang tadi ya kemudian siapa who siswa kelas 4 how bagaimana penggunaan alat praga alami begitu jadi maksud saya sekarang setelah selesai barusan menjelaskan keterkaitan antara X Y alat dan masalah maka sebaiknya sekarang ini ayo satu-satulah ngarang-ngarang saja dulu masalah apa kemudian diperkirakan alat mana dan kita sambungkan dengan judul mana yang akan dipilih atau tepat menjadi pilihan kita begitu maksud saya jadi lebih bagus sekarang bisa dia misalnya ya kemarin sudah kemarin saya judulnya tuh masalahnya kurangnya motivasi siswa dalam belajar matematika kurangnya motivasi siapa siapa yaitu siswa alatnya dengan apa yaitu dengan media ular tangga itu kan betul dibuatkan judul yang mana pola judul yang dipakai penerapan penerapan ular tangga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 9 di SMP 2 Banyu Resmi itu yang langsung yang tidak pakai sejudul berarti ya bu ada pada di sayang kan etana pada di sayang ada oret-oret bu oret-oret kamera on sendiri batur balik ngobrol-ngobrol serangan kamu baru ke kameranya kamu harus dibuka iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya ada hati-hati nyari setiap aja yang power di live streaming oh, gitu iya baik, paling oke di, iya dikritisi karena karena itu ada channel abim ini, ada channel lembaga ini, kalau itu channel ke pengawas ya wadah, sehat wadah alhamdulillah kita suaranya jadi merdeka yang wilayah yang wilayah yang wilayah oh, gitu iya, iya yang wilayah kanan-kanan punya masalah apa? saya emang gak punya masalah masalah cuma dompet alatnya apa? alatnya apa? jangan kepikiran karya-kejol atau setiap tema kabur deh yang lain yang sah hatinya lu hadir itu sah oh itu baru busadiyah langkah-langkahnya udah bener ya siap jadulnya udah fix sudah saya kalau punya masalah gitu semangat masalahnya namanya member itu meh semangat biasanya bu itu kemana bu bu imas tuh bu imas biasanya di dapur eh pandang kemana kabur di depan 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 eh tadi moderator sa oke pandang kita sudah bicara judul ya kemudian hari ini sebenarnya bahasan kita tentang latar belakang latar belakang kemarin kita sudah pada pembahasan pajang bahasan kemarin itu ada paragraf deduktif induktif yang seperti itu campuran anggap saja yang tadi itu yang disampai ke pandang mereview kembali tentang judul ya dan kemarin diantaranya sudah teman-teman sudah banyak yang sedikit memahami lah bagaimana membuat judul dan mulai masalah kemudian alat kemudian sampai pada dimasukkan pada rangkaian judul nah sekarang kita Panang maaf saya bukan ingin mendikte teman-teman yang lain ya tapi saya harus meyakinkan diri bahwa teman-teman itu seperti Ibu Sadia sudah benar paham tentang judul itu misalnya Ibu Elis punya masalah punya alat disusun mengambil pola judul yang benar maka saya reg-reg artinya judul sudah dipahami anggaplah demokrasi perwakilan kan sudah diwakilin satu orang jadi paksakan mehese Pak Tono mana Pak Tono Pak Tono kamari mana mana Pak Tono sebetulnya Pak Nang ketika tidak menunjukkan kamera itu juga masalah benar-benar yang menunjukkan kamera masalah masalahnya jaringan jelek dan kuota yang benar munculkan kameranya Pak Tono saya mau berhubung saya di daulat kembali jadi moderator bayarnya ditembakkan masalah Nano juga gak goler oh gak goler Pak Tono Pak Tono 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 on camera Pak Tono kemarin kita sudah dikegaskan nih pandang untuk menyusun judul coba yang disusun Pak Tono sampai sejauh mana nih maaf bukan mendikte ya maaf ya gak boleh dikte sekarang tidak boleh pelajaran didikte teman-teman salah wajah panas salah kamera hari ini Pak Kony Pak Kony teman kita bener rame mana Pak Tono yang muncul siap siap aduh saya bukan host jadi gak bisa mematikan audio Bu Penty bisa dijadikan host dulu nanti siap siap melihatnya undungnya belum Bu Penty kenapa Tono saya dapat Tono dari luar aku nuju silakan Pak Tono maaf ya yang lain saya coba matikan dulu satu satu mana Pak Tono Pak Tono siap siap langsung mana Pak Nek semuanya besok sok Pak Tono begini Pak aduh bingung Pak dokter Nek permasalahan dengan judul kan yang jadi permasalahan saya saya mencoba membuat judul KTS mencoba membuat judul KTS di Bahasa judul yang mana dokter Nek maaf lo Bite laun laun Pak Tono tarikan sinyal murah kalau itu bagus Pak Tono bagus tidak terpotong cuman suaranya pelan siap yang menjadi pertanyaannya disini yang kita bahas judul PTS atau judul PTK yang menjadi pertanyaan itu kan kebetulan kan tadi Nudibis obrol kentu Ibu Adek Satyakan tentang PTK kebetulan saya mencoba juga membuat judul PTK mencoba membuat judul PTS jadi yang dibahas yang mana dulu dokter Nang PTK PTK sebelum membuat ke PTK saya berkanya dulu sekalian kemarin kita kita ngobrol di ruang pengawas kan kalau kita menjadi kalau pengawas sekolah untuk naik golongan sekarang kita membuat PTK ya PTS kok pengawas untuk hari ini ke depan tahun ke depan kita kita masih menggunakan kredit poinnya dari guru dari guru jadi kita fokusnya kalau gitu jangan dulu buat PTS penang saya balik balik bertanya nih penang karena kan status kita sudah status pengawas kalau kita melaksanakan PTK artinya kita kan tidak bisa melaksanakan proses mengikuti pelajaran di kelas dari 4 tahun itu naik golongan itu 4 tahun atau 2 tahun begitu ya kita sebagai pengawas tidak bisa menjadi referensi karena jadi pengawasnya baru sebulan maka maka ketika sekarang kita ingin naik golongan sekarang setahun yang ke depan begitu sudah waktunya naik golongan kita masih menggunakan jabatan kita sebagai guru atau kredit poin guru itu kan bagi yang akan mengajukan kenaikan pangkat pada tahun ini tapi kalau misalnya targetnya 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan tidak jadi masalah melaksanakan PTS sekarang untuk sekarang membuatnya kalau mau ya PTS saja ya PTS sebetulnya golongan akibat menggunakan kredit poin yang lama kredit poin yang lama itu ada PTK itu referensi dari mana lihat saja di angka kredit poin itu ada saya justru agak jadi bahan pertanyaan bagi saya kenapa karena status kita itu menuntut tidak melaksanakan PTK yang kita laksanakan itu kan PTS itu jadi kalau kita masih berkutat dengan PTK artinya kita masih ada di kelas panjang naik golongannya kapan itu dia makanya bacanya halaman 6 jangan halaman 1 terus jadi kalau misalkan yang naik pangkatnya itu harus PTS ya iya PTS kecuali yang mau tahun ini ya 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 gini pangkat belum terlanjur saya mau membuat PTK atau PTS supaya nanti bisa dipakai gitu bu Sadiah penjelasan dari pangkat mau gak pangkat kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional tertentu itu ada penilaian utama penilaian utama itu adalah kegiatan pokok kita sebagai misalnya sebagai guru ya atau sebagai kepala sekolah maka setiap tahun dia harus mengumpulkan poin untuk satu tahun satu tahun itu untuk penilaian utama itu misalnya guru untuk kegiatan wajarnya dia harus mengumpulkan sekitar 29,75 nilainya kan begitu dipakai ya kemudian ditambah lagi dengan unsur yang lain nah unsur yang lain itu pembiasaan diri dan pengembangan kompetensi berkelanjutan itu untuk penilaian kepala sekolah dan guru sama juga dengan pengawas maka kalau kita mau mengajukan pengawas untuk penaikan pangkat tahun sekarang tidak memungkinkan artinya kalau mau mengajukan naik tingkat untuk tahun sekarang maka kita bekal yang sudah mumpuni itu adalah ketika kita sekarang menjadi guru oke paham kalau kita paham karena memang logis kalau gitu kan itu tidak mau ngerti pengarah rame tadi jadi Pak Tono itu pilihannya kalau Pak Tono mau naik pangkat tahun ini Pak Tono bisa membuat PTK tapi kalau Pak Tono acuannya untuk beberapa tahun ke depan lebih baik kita fokus di PTS barangkali begitu ya pandang ya PTK nya harus tahun berapa gimana Bo PTK nya harus tahun berapa yang udah PTK itu gimana begini tambahan Pak pandangnya PTK untuk bisa dinilai dan bisa pengukulan nilai terkumpul kenaikan pangkat fungsional tertentu itu paling lambat 5 tahun dari penghitungan mau naik mau naik pangkat misalnya sekarang 2022 maka yang dinilai itu 2022 dikurangi sekitar 2017 maka seputar rentang waktu itulah PTK nya yang bisa di ajukan upahmi kegolongan opacek PTK sabarahiji nah begini untuk opacek PTK PTS nya itu kalau guru memang harus tidak mungkin ada PTS untuk guru itu jumlah PTK nya 3 yang ideal PTK yang betul-betul sudah jadi sudah diseminarkan dan sudah dipublikasikan di jurnal dan itu sudah dianggap dianggap prediksi kita itu sudah bagus maka PTK nya cukup 3 tapi kalau masih merasa ragu PTK nya kirimkan saja lebih dari 3 kalau pun misalnya mengirimkan 4 ke 4 4 nya lolos maka nilainya tetap saja yang dibutuhkan itu menurut itu hanya 12 misalnya Bu Elis mengirimkan 4 PTK nya jadi semua 16 pun karena nilainya 4 4 kali 4 16 tetap saja yang dianggap itu adalah 12 4 tidak tempat harus dibalas 4 kali 4 16 betul baik gitu ya Bu Elis cekap diseminarkan itu kena jurnal diseminarkan dan dipublish ke jurnal itu menjadi hal yang wajib artinya cukup diseminarkan memang untuk 4A itu cukup diseminarkan atau salah satunya pilih mau dijurnalkan atau mau diseminarkan tapi untuk 4A baiknya kedua-duanya supaya tim penilai itu yakin bahwa PTK yang dibuat oleh guru yang mengusulkan pangkat tersebut oh betul ini PTK nya dilaksanakan bukan PTK abal-abal oke terima kasih Pak Ajang itu Bu Elis ya kalau saya tidak akan dunaik pangkat saya takut mendahului pandang baik kita lanjut pandang lanjut ke pembahasan yang tadi Pak Tono Pak Tono itu ya jadi bisa memilih kalau memang mau naik pangkat sekarang berarti fokus Pak Tono ke PTK tapi kalau misalnya nanti ke depan itu lebih baik disiapkan PTS pandang ya betul oke sip saya 4B 2017 setelah mengendap 4A 11 tahun batat ke 4CG malu rusuhan karena dihitungnya begini Pak Ajang bikin jurnal 500 ribu 1 1 juta 3 1 juta setengah naik pangkat cuma 200 ribu itu mah hitung-hitungannya sudah ke hitungan ekonomi Pak silahkan silahkan kalau ada pertanyaan lain terkait dengan PTK atau penyusunan PTK atau PTS kalau tidak mungkin saya lanjut ke pandang kaitannya dengan latar belakang tidak ada baik pandang silahkan latar belakang pandang yang kemarin kita terpotong pertanyaannya apa tentang latar belakang kemarin itu latar belakang itu isinya kan terkait dengan judul boleh juga kemarin itu kita tambahkan kalau mau lebih jauh tambahkan dengan regulasi dan bagaimana relitanya tapi yang utama kata dokter kemarin itu kan paragraf 1 isinya terkait dengan ini paragraf 2 ini kan kemarin itu sampai muncul ada paragraf reduktif yang reduktif gabungan campuran ini yang kemarin teman-teman sempat bingung makanya pertanyaan pertama kita bicaranya tentang paragraf dulu ya silahkan bahwa paragraf itu terdiri dari rangkaian kalimat dan kalimat itu terdiri dari rangkaian kata atau sesunan kata kata dalam sebuah kalimat itu dipilih dan dipilih atau pemilihan kata itu disebut diksi pemilihan kata kata itu dipilihnya dari mana dari kumpulan kata atau kita sebut dengan ya resminya ada kamus lah kamus adalah kumpulan kata kata dari mana dari suku kata suku kata dari mana dari ponem morpem dan sebagainya atau dari guru abjad begitu ya kan dari sana kemudian kita memiliki memiliki keinginan untuk mengatakan sesuatu dalam bentuk kata dirangkai menjadi sebuah kalimat maka menjadi maksud atau tujuan tujuan ingin mengatakan sesuatu ketika dirangkai kata-kata itu sudah menjadi bentuk kalimat maksud dan tujuan dirangkai pula dengan kalimat-kalimat lain kalimat pokok dijelaskan menjadi kalimat penjelas dari mana kalimat penjelas itu ada dari kalimat pokok kalimat pokok itu terdiri dari apa saja kita menyebutnya dengan apa namanya ya subjek tata bahasa subjek predikat objek keterangan keterangan tempat dan keterangan waktu dari sanalah kita menjelaskan kalimat utama menjadi kalimat penjelas kalimat utama didahulukan kemudian berikutnya kalimat penjelas disatukan kalimat utama dengan kalimat penjelas dijelaskan lagi dijelaskan lagi itu itu semua disebut paragraf deduktif artinya kalimat pokok berada di depan dan berikutnya kalimat penjelas sebaliknya induktif kalimat penjelas dulu baru kalimat pokok baik bisa sampaikan satu contoh tidak bisa terkait dengan apalah silahkan kalimat pokoknya apa nanti kasih penjelasan beberapa kalimat saja yang agak ekstrim seperti dulu tahun tahun-tahun kita di SD begitu maaf saya menyebutkan nama Panang Enang memukul anjing tadi pagi di depan rumahnya berarti subjeknya Enang memukul predikat objeknya anjing keterangannya tadi pagi keterangan waktu oke lanjut penjelasnya sekarang itu kalimat pokok ya itu kalimat pokok kalimat penjelasnya kalimat penjelasnya itu harus dapat menjelaskan subjek predikat objek keterangan tempat dan keterangan waktu atau dibalik waktu misalnya Enang yang berbaju putih itu memukul anjing tadi pagi tadi pagi di depan rumahnya itu dijelaskan subjek sekarang yang menjelaskan predikat tadi kan sudah Pak Nang pakai penjelas Enang yang berbaju putih itu memukul dengan tongkat anjing tadi pagi di depan rumahnya predikat sudah dijelaskan itu sekarang objek yang kita jelaskan Enang yang berbaju putih itu memukul dengan tongkat anjing yang warna hitam tadi pagi di depan rumahnya selanjutnya itu deduktif itu deduktif sekarang contoh induktif balikan saja balikan saja baik sampai sini dulu silahkan kalau rekan-rekan ada yang bertanya tentang deduktif dan induktif ini tidak biasanya kamera pandang jelek iya 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 cahaya itu biasanya cahaya cahaya kurang bagus baik silahkan ada yang akan menanggapi rekan-rekan panang abimau rada bingung bingung tadi barusan yang dicontohkan te itu paragraf deduktif ya deduktif kan tadi yang kalimat pokoknya teh enang memukul anjing tadi pagi terus kan diberi apa diberi penjelasan penjelasannya yang berbaju putih memukul dengan tongkat anjing itu kan itu jadi satu kalimat yang dengan penjelasan-penjelasannya atau gimana bingung kan abimau maksudnya si penjelasan itu bisa kita buat di kalimat kedua tidak kalimat ketiga tidak kan kalau tadi kesannya jadi anggar satu kalimat nanti judulnya tong-tong dengaran saya goreng misalnya begini ambil pendidikan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting misalnya karena ada beberapa hal karena ada beberapa hal yang akan saya jelaskan pertama ini baru subjeknya ini subjek pola kalimat artinya kalau subjek pola kalimat kalimat utama dengan kalimat penjelas itu berdasar dari pola kalimat yang ada subjek predikat objek keterangan kalau misalnya kalau misalnya ingin memulai dengan kalimat lagi ada yang dinamakan dengan subjek masalah kalau tadi subjek pola kalimat subjek predikat objek keterangan tempat dan waktu itu subjek pola kalimat namanya jika subjek masalah maka kata kuncinya dari masalah yang kita hadapi misalnya tadi masalah pendidikan itu lepaskan lepaskan dulu dari pola kalimat tetapi kita mengatakan dengan subjek masalah itu subjek masalah itu ada empat kriterianya satu subjek masalah yang lebih dekat yang lebih dekat misalnya masalah pendidikan kita sebagai guru maka yang lebih dekat dari masalah itu adalah guru dengan administrasi atau guru dengan masalah siswa itu lebih dekat dimana kita sekolahnya ya di sekolah kita itu lebih dekat daripada kita membuat subjek masalah masalahnya ternyata bukan di tempat kita itu tidak menarik tidak lebih dekat yang kedua subjek masalah itu yang lebih menarik misalnya begini panang digigit anjing itu hanya bajunya saja ketika jalan ketika di jalan itu digigit anjing itu hanya celana sajalah kemudian Obama sedang berjalan juga sama digigit anjing kira-kira yang menarik mana yang menarik panang artinya kita lebih banyak membicarakan yang menarik karena kemokohaannya Obama hanya digigit selananya saja kalau panang dengan hati tidak doakan yang ketiga subjek masalah yang lebih besar kita berada di jalan ini kira-kira yang lebih besar itu apakah kemacetan dari maktal ke distrik yang lebih besar itu karena panjang karena ada kecelakaan apa atau kejadiannya boleh jadi di Jakarta lebih jauh tapi mengenai sesuatu yang lebih besar tentu yang lebih besar itu yang sifatnya katakanlah ya nasional atau apa itu yang banyak dibicarakan orang yang lebih besar daripada dari maktal ke distrik padahal parahnya ya parah karena terasa langsung ya dari maktal ke distrik tapi karena lebih besar yang di Jakarta misalnya itu yang dibicarakan kemudian yang lebih beresiko subjek masalah yang lebih beresiko subjek masalah yang lebih beresiko itu seperti panang lagi jadi korban panang punya anak kecil berjalan di pinggir kolam nah itu ya lagi berjalan selangkah dua langkah lagi kecebur maut atau yang kedua ada nenek-nenek yang naik ke tower ingin bunuh diri tinggal dia selangkah dua langkah lagi ngajeleng maut kira-kira mana yang akan lebih dahulu yang akan lebih dahulu kita tolong apakah anak kita anak panang bukan anak saya atau nenek-nenek budak saya atau jadi tulungan jadi dibiarkan nenek-nenek di depan mata panah ngajeleng maut itu kan anak saya yang harus ditolong pertama iya artinya membiarkan nenek-nenek itu ngajeleng maut beresiko beresiko ya budak sendiri banyak teri tulungan tulungan ini budak sendiri teri jepur lebih beresiko ya itu maksud saya begitu jadi kalau begitu itu tidak memperhatikan pola kalimat potensinya kalimat utama mana yang akan kita ungkapkan dari subjek masalah itu sekarang masuk ke wilayah jenis-jenis paragraf paragraf pertama yang harus diungkapkan sesuai judul tentu tetapi kita ingin menggunakan jenis yang mana paragrafnya apakah deduktif tadi dengan pola kalimat atau deduktif dengan subjek masalah dua ketiga atau kita menjelaskan dengan paragraf definisi mendefinisikan apa yang akan kita bahas atau tadi ada paragraf sampuran ada paragraf segala macam oke saya saya terus tidak menjamin teman-teman paham ini saya yakin benar teman-teman belum itu paham saya sama yang dari jurusan bukan bahasa gitu ya begini pertanyaan saya begini aja pandang ketika siap karena acara ini memang didukung oleh biasa eka kopi kopi asli pepanaya materinya kabur itu atau gelas tembong kan sing jelas panang iya mah gelas 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 anu rame antan ayat ayar kan eto sponsor jadi nunutan ya teh menarik begitu masaya masalahnya bukan menarik dan tidak menarik berarti Bu Bupenti sedang memikirkan lebih matang materi tentang kalimat tadi para getar sampai ngantuk masalahnya gini dari tadi yang saya pahamikan orang bahasa oke lah bicara bahasa tapi kita yang di luar bahasa meredak kerung asak jelimet saya mempengi contoh yang lebih sederhana saja pandang barangkali ya bagi ketika kita akan menyusun misalnya terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa gitu nah kita buat itu menjadi sebuah paragraf deduktif oke silahkan awas pemerintahan saya di kan udah memang pemateri ngediktepi sana paragraf deduktif dengan temanya tadi motivasi saya akan menggunakan deduktif tapi menggunakan jenisnya definisi maka yang saya mulai paragraf pertama dengan deduktif itu dengan mendefinisikan motivasi motivasi adalah belah-belah kalimat keduanya berarti menjelaskan kalimat keduanya tentu akan ada kan motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu ternyata motivasi kan tidak hanya sebatas itu motivasi ada dua ada unsur ekstrinsik dan ada unsur intrinsik kita jelaskan pula jadi paragraf ketiga pertama ekstrinsik jadi paragraf ketiga yang keempatnya ekstrinsik jadi paragraf keempat maksudnya kalimat bukan paragraf dalam satu paragraf pertama mendefinisikan motivasi titik itu kalimat pertama kalimat keduanya jenis dari motivasi itu kalimat ketiganya ekstrinsik itu apa kalimat keempatnya intrinsik itu apa kalimat yang keenamnya terus kebawah menjadilah sebuah paragraf oke kalau gini kan bisa dipahami langsung atau begini panang saya punya usul khusus ini mbak ya supaya kita lebih fokus artinya apa yang dijelaskan oleh panang tidak mis persepsi gitu kan makanya baiknya panang buat dua SKS tentang penyusunan kalimat yang ideal khusus saja disana benar-benar benar-benar disana dua SKS dua SKS semesternya tapi minimal dengan kalimat yang barusan yang disusun itu lebih jelas ya jadi penjelasan pokoknya kalimat pokoknya dulu tentang motivasi kemudian motivasi itu dipaparkan itu adalah kalimat-kalimat penjelas dari motivasi tersebut itulah yang disebut dengan deduktif kalau dibalik misalnya sekarang kita menjelaskan dulu segala macam tentang motivasi baru di akhir motivasi adalah yang induktif gitu benar opami itu deduktif subjek masalah subjek masalahnya misal yang lebih menarik lebih dekat lebih apa tadi empat itu lebih menarik lebih besar dan lebih beresiko kira-kira yang mana lebih menarik lebih besar lebih beresiko dekat dekat lebih dekat kalau saya mungkin lebih yang lebih yang pada yang beresiko yang beresiko termasuk motivasi ketika motivasi rendah maka resikonya persen kata apa prestasi belajar siswa akan jadi rendah jadi kurang bisa tambahan dengan yang lainnya juga jangan satu maka Pak Tono Pak Tono Pak Tono saya potong saya potong eh masak nama tambian bukan hanya satu ini bukan satu masalah yang dekat tambah dengan satu lagi misalnya yang lainnya itu Pak Tono bagaimana pandang saya berusaha memahami Pak ini menurut ahli ini ahli ini bisa diseratkan boleh boleh tetapi jangan jangan apa namanya ya karya tulis kita jangan menjadi tong sampah tempat nampung kutipan kita mengutip para ahli tapi kira-kira dimana ini tempatnya karena gambaran yang sudah dijelaskan barusan itu fokusnya kan lebih lebih mengarah di bab satu kan karena bab satu itu nyawanya nyawanya penelitian gitu kan adapun bab dua bab tiga bab sampai seterusnya merupakan pengembangan di bab satu karena di bab satu itu ada analisis masalah kan analisis masalah seperti tadi judul yang diusulkan oleh Bu Sadiah kan penggunaan apa tadi Bu Sadiah penggunaan media ular tangga untuk penerapan media ular tangga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa nah begini ular tangga itu media masalahnya itu adalah motivasi belajar nah fokus analisis masalah yang dituangkan dalam paragraf-paragraf tersebut adalah yang paling banyak itu di kurangnya motivasi masalahnya ya di motivasinya kemudian tadi muncul pertanyaan apakah boleh mengutip teori teori dari yang lain boleh tetapi jangan mendominasi sehingga seolah-olah posisi peneliti itu hanya sebagai pelengkap saja nah nanti itu di lebih gamlang itu mengenai pendapat ahli dan dikupas tuntas oleh kita itu ada di bab dua makanya tadi saya selalu jelaskan bab satu itu merupakan awal titik atau nyawanya seorang peneliti akan melakukan penelitian sehingga di PTK itu terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran itu untuk sementara begitu saya tambahkan di bab satu kalaupun ada teori yang akan kita buat kalaupun ada dasar hukum misalnya undang-undang atau apa segala macam sebaiknya di bab satu itu dipara prasikan ya betul jangan-jangan padahal tau gak para prasikan saya jadi kemarin di ruang pengawas itu di ruang pengawas yang dibahas dengan ini narasumber tapi ngaletek artinya kan kita menggunakan bahasa kita sendiri wih saya jadi tetap saja pandang di bab satu pun ada landasan filosofisnya kita jelaskan landasan empirisnya dijelaskan termasuk landasan regulasinya kalau ada gitu tapi bukan hanya sebuah kalimat kalimat yang sederhana itu perlu di para prasikan gitu betul doktor jadi abdika kantun para praset yang nukumaha nyambung dengan pertanyaan gue elis boleh tidak apakah menurut dan sebagainya mengatakan Jangan jadi tempat sampah Jadi, sementara kalau kita berbicara Definisi para geram deduktif Tadi misal contohnya tentang Motivasi, jadi kita menjadikan apa Itu motivasi Nah, yang menjadi pertanyaan saya Kalau tadi Pak Doktor mengatakan Jangan jadi tempat sampah, berarti definisi Untuk bisa dikatakan kalimat pokok Kan mod pokok Atau yang dijabarkan pertama kali Tentang definisi Itu pendapat kita sendiri Atau dalam kesimpulan menurut kita Atau Mengatakan bahwa Jangan ditempat sampah Artinya berarti kalau demikian Saya memanai kesimpulan kita sendiri Begitu Doktor Nak Ini kita bicaranya di bab satu ya Ya Di bab satu itu Segala teori Segala definisi Semua diparaperasikan Menurut versi kita Saja dulu Versi kita itu Akan diperkuat nanti Di bab dua Dengan teori Definisi Segala macam Konsep Konteks Di bab dua Itu diperkuat oleh para ahli Nah gitu Pak Tano ya Pandang Kata Bu Nung Para-perasih itu Ternyata Pantai ditas dijawab Bu Pandang Itu benar Jelaskan lagi Jelaskan lagi Bersih itu percayain versi saya Halo Bu Nung Para-perasih Para-perasih itu Kita sebagai penulis Kita sebagai peneliti Kita yang membuat tulisan Kita yang membuat konsep Konteks Sebenarnya Teori ini dibuat oleh Pak Nang Tetapi Dalam konteks Pendahuluan Pendapat Pak Nang itu Diambil alih Bukan pelagiat ya Diambil alih Menurut Definisi Menurut Penjabaran Menurut Bahasa kita Dipara-perasihkan Atau Boleh juga Kita menjadi Orang kedua Orang ketiga Dari pendapat Pak Nang itu Contoh misalnya begini Contoh sederhana Misalnya begini ya Saya membuat sebuah definisi Katakanlah Kalau tadi Karena saya naik lepah Tadi jadi ahli Dari yang digigit anjing Jadi ahli Motivasi adalah Faktor pendorong Yang bisa Faktor pendorong Seseorang melakukan Suatu tindakan Misalnya Nah itu coba pandang Diubah Misalnya Saya pernah perhasilkan ya Faktor pendorong Seseorang Untuk melakukan Sesuatu Misalnya Siswa dalam Belajar Sehingga Ia aktif Belajar Yang Tumbuh Dari dalam Dirinya Dapat Dikatakan Sebagai Sebuah Motivasi Itu bunung ya Jadi Mengubah Apa yang Disampaikan oleh Seorang ahli Kemudian Dengan menggunakan Bahasa sendiri Dan kebunung itu namanya Tadi Harus Nampak Di bab dua Ya Oke Oke Ya Sip Nuh 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 Doktor Nah itu yang namanya Para prase Silahkan yang lain Kita sudah mulai Sedikit-sedikit Memahami Artinya Tadi disampaikan Pak Ajang Juga sudah dijelaskan Bahwa Kenapa kita agak lama Membahas Bab satu ini Dari mulai Tar belakang Karena tadi Bahwa Wajah pertama Dari penelitian itu Ada di bab satu Dan di dalam Bab satu ini Tadi juga ada Pembahasan Bahwa Dikurangi Kutipan-kutipan Tapi coba Menggunakan Kalimat Kalimat Yang disusun Oleh kita sendiri Kalaupun Misalnya Kalimat itu Merujuk Pada satu Pendapat Tapi dibuatlah Kalimat Yang sifatnya Para prase Jadi kalimat Yang disusun Menurut Si peneliti sendiri Kalau Pak Tono Yang membuat Penelitian itu Kemudian Pak Tono Mengutip Pendapatnya Pak Ajang Dalam satu buku Maka yang disampaikan Di dalam bab satu ini Usahakan Kalimat Pak Tono Yang mengacu Pada pendapat Aja Begitu Pak Tono Oke Pak Tono silahkan Lanjut Oke terima kasih Itu yang lain Silahkan Kau ada yang menanggapi Mengenai penyusunan Latar belakang Kalau Ini Kalau begini Benar enggak Salah Salah Kalau misalnya Kalau saya Biasanya Kalau Menyusun Di latar belakang Itu Kalau dilihat Di buku Penelitian Itu kan Minimalnya Ada data Ada fakta Ada pendapat Ahli Jadi kalau Kata kunci Bikin LBM itu Ada Data Fakta Dan pendapat Ahli Jadi Tapi tadi Kalau semua Diparaktasikan Misalnya Seperti Kata-kata tertentu Tadi Dimotivasi Misalkan Untuk pengantar Bisa Kalau saya Misalnya Biasanya Pengalaman Seperti Misalkan Motivasi Adalah Sebuah Dorongan Bagi Siswa Sehingga Kesananya Itu Betapa Pentingnya Sebuah Motivasi Misalkan Pembelajaran Akan Berhasil Ketika Motivasi Dan Sebagainya Misalnya Kemudian Kita Dikuatkan Dengan Pendapat Ahli Yang Kita Kutip Langsung Misalkan Nah Itu kan Kalau Tadi Semuanya Harus Diparaprasikan Tapi Kalau Saya Biasanya Seperti itu Karena Minimalnya Ada Fakta-fakta Di Lapangan Misalkan Berdasarkan Studi Pendahuluan Yang Penulis Lakukan Ditemukan Bahwa Motivasi Belajar Siswa Rendah Dengan Indikasi Misalkan Siswa Males Bosen Dan Sebagainya Misalkan Kemudian Kita Mengutip Pendapat Ahli Yang Bahwa Betapa Penting Motivasi Itu Dalam Keberhasilan Pembelajaran Anak Misalkan Dalam Kutipan Apa Misalkan Seperti Itu Pandang Biasanya Kalau Saya Jadi Memang Ada Data Memang Ada Fakta Ada Pendapat Ahli Pun Di LBM Biasanya Saya Kutip Secara Utuh Memang Kutipan Langsung Masih Tercantum Pendapat Ahli Ya Bupenti Iya Gimana Gimana Pandang LBM Apa Bupenti Latar Belakang Masalah Latar Belakang Masalah Saya Berusaha Menjawab Bupenti Tadi Keringolak Maaf Ini Hanya Guyonan Saja Ya Orang Yang Menyusun Latar Belakang Seperti Itu Ini Guyonan Ya Orang Yang Tidak Percaya Diri Itu Dan Membuat Agar Pendapatnya Dia Agar Temuannya Dia Mendapat Bumper Dari Para Ahli Saya Mengemukakan Siswa Bermasalah Masalah Siswa Itu Ternyata Kurangnya Motivasi Kurang Motivasi Dalam Belajar Itu Karena Lingkungan Keluarganya Tidak Mendapatkan Dorongan Kuat Dari Orang Tuanya Atau Lingkungan Tetangganya Yang Biasanya Bukan Belajar Tapi Masul Atau Atau Ke Ke Kebun Membantu Orang Tua Ngasih Adiknya Menurut Pak Ajang Hal itu Tidak Baik Tuh Kan Begitu Jadi Tidak Pede Kan Dengan Temuannya Ya Nah Begitu Eh Pak Ajang Ada tambahan Dari Pak Ajang Pendapat Tandang Kira-kira Gimana Begini Saya Akan Secara Runut Menjelaskan Dulu Langkah Penyusunan Action Research Yang akan Dilaksanakan Oleh seorang Peneliti Minimal Ada tujuh Langkah Yang harus Dilaksanakan Oleh seorang Peneliti Yang pertama Mengidentifikasi Dan merumuskan Masalah Nah Dalam hal ini Seorang Peneliti Ini masih bisa Terdengar Ya Bagus Yang pertama Mengidentifikasi Dan merumuskan Masalah Ini Untuk Mengidentifikasi Masalah itu Seorang peneliti Harus melakukan Prapenelitian Dulu Ya Artinya Melihat Kondisi Yang sesungguhnya Masalah apa Yang ada Di sana Kita tahu Bahwa masalah Itu adalah Adanya Kesenjangan Antara Harapan Dengan Apa yang Terjadi Di lapangan Itu masalah Ya Kemudian yang kedua Menganalisis Masalah Menganalisis Masalah itu Data-data Yang didapat Secara Empirik Di lapangan Dikaitkan Dengan Rencana Kegiatan Penelitian Kita Nah Artinya Rencana Penelitian Kita itu Bisa bersifat Preditif Atau Bisa juga Bersifat Keyakinan Sebab Dianalisis Dianalisis Dulu Masalah Analisis Masalah Tersebut Dibuat Di Bab Satu Misalnya Begini Kurangnya Motivasi Belajar Peserta Didik Contoh Yang Diusulkan Oleh Bu Ade Sadia Tadi Kurangnya Motivasi Itu Disebabkan Oleh Apa Itu Perlu Dianalisis Artinya Begini Apakah Faktor Kesalahan Guru Mengajar Apakah Gaya Mengajarnya Yang Tidak Tepat Apakah Medianya Yang Kurang Lengkap Atau Daya Dukung Atau Faktor Motivasi Eksternal Siswanya Itu Sendiri Di Lingkungan Cara Belajarnya Kurang Itu Dianalisis Oleh Masalah Analisis Masalah Itu Cenderung Lebih Kuat Menurut Pendapat Si Peneliti Ada pun Bember Tadi Istilah Pandang Teori Ahli Kita Mengutip Hanya Sebagai Penguat Saja Jadi Kita Tidak Terlalu Panjang Harus Mengutip Banyak Pendapat Ahli Kalau Dibab Satu Untuk Lebih Gamlannya Pendapat Ahli Itu Dibab Dua Begitu Panang Oke Terima kasih Pak Ajang Jadi Sebetulnya Pendapat Ahli Tidak Berarti Kita Abaikan Cuma Tempat Nanti Dibab Dua Jadi Ada Tinjauan Teoritis Lanjutkan dulu Ini Masih ada Kemudian Yang ketiga Setelah Dibab Satu Kita Fokusnya Dibab Satu Dibab Satu Juga Itu Ada Rencana Merumusan Hipotesis Tindakan Kita Bahas Secara Hipotesis Tindakan Karena Di penelitian Itu Ada Hipotesis Terutama Terutama Di penelitian Formal Penelitian Kuantitatif Tentu Seorang peneliti Terus Membuat Hipotesis Nah Kalau Di PTK Hipotesis Tindakan Bagaimana Bunyi kalimat Hipotesis Tindakan Tentu Ini Perlu Perlu Waktu Yang agak Panjang Seperti itu Dulu Pak Panjang Ya Pertemuan Berikutnya Kita akan Mengarah Ke Tahap Berikutnya Langkah Langkah Berikutnya Kita Sekarang Berbicara Datar Belakang Pak Tono Pak Dokter Adjang Hanya Menyampaikan Langkah Sampai Tiga Kalau Nanti Selanjutnya Sabar Sabar Basing Olah Pak Tano Kalim Baik 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 Setengah 6 Termasuk Yang tadi Penang Tadi kan Bu Ade Mengusulkan Judul Penggunaan Ular Tangga Ular Tangga Hanya Alat Apakah Bersifat Predictif Atau Memang Sudah Yakin Bahwa Obatnya Untuk Meningkatkan Motivasi Pelajar Itu Dengan Luar Tangga Nah Itu Semua Tadi Saya sarankan Dulu Ada Pra Penelitian Dulu Sebelum Masuk Wilayah Penelitian Maka Di bab Satu Juga Ada Dijelaskan Sepintas Tadi Bisa Data Yang Ditampilkan Data Data Yang Sepintas Karena Kalau Berbicara Masalah Penelitian Tentu Sedikit Dan Banyaknya Kualitas Penelitian Itu Adanya Di Data Kita Akan Yakin Dengan Sebuah Penelitian Apabila Diawali Dengan Data Data Dulu Data Itu Sesuatu Yang Sangat Berharga Sehingga Dari Data Itulah Si Peneliti Melakukan Tindakan Melakukan Perbaikan Pembelajaran Jadi Datanya Sepintas Saja Misalnya KKM Cara Belajar Misalnya Tadi Kalau Kurangnya Motivasi Belajar Dan Perlu Diengat Bahwa Motivasi Itu Berbeda Dengan Hasil Belajar Kalau Hasil Belajar Itu Lebih Bersifat Kognitif Bisa Kognitif Bisa Afektif Tapi Kalau Motivasi Itu Berbicaranya Lain Dengan Hasil Belajar Mengenai Motivasi Dan Hasil Belajar Tentu Saya Percaya Bahwa Ketika Mengangkat Sebuah Permasalahan Dan Itu Adalah Masalah Yang Akan Dijadikan Fokus Penelitian Kita Harus Memahami Motivasi Itu Seperti Apa Sebetulnya Begitu Terima kasih Pak Dan Sementara Terima kasih Pak Ajang Tidak Terasa Jam 17.38 Sudah Menjelang Maghrib Dari Tadi Saya Masuk Satu Jam Tidak Terasa Perluan Kita Pandan Sebelum Ditutup Nanti Setelah Ini Pak Ajang Silahkan Closing Statement Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Karena Sudah Hampir Bentar Lagi Maghrib Ajang Sebelum Ditutup Ini Saya punya Gagasan Punya Usulan Bukan Gagasan Kalau Terus Kita Berkutat Di seputar Konsep Di seputar Berbicara Di Zoom Atau Di Pertemuan Tetap Muka Tidak 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 Menghasilkan Sebuah Produk Tetap Haja Workshop Apapun Kegiatan Apapun Tidak Akan Berhasil Makanya Kita Harus Punya Target Kan Begini Contoh Misalnya Minggu Kesatu Mulai Dari Sekarang Minggu Kesatu Kita Usulkan Judul Penelitian Masing-masing Saya Pun sama Dengan Pandang Membuat Minggu Kedua Minggu Judul Dan Bab Satu Minimal Sampai Latar Belakang Dulu Karena Kita Bahasanya Sampai Latar Belakang Ini Prediksi Saja Minggu Kedua Kita Menulis Bab Dua Nanti Kedepan Minggu Ketiga Dan Keempat Penyusunan Bab Tiga Dan Instrumen Penelitiannya Minggu Kelima Sampai Kedelapan Kita Melaksanakan Tindakan Misalnya Sampai Dihitung-hitung Pernah Empat Bulan Kita Sudah Memiliki Satu PTK Ya Kalau PTK PTK Bukan PTS Bebas Sebetulnya Sama Saja Langkah Minggu Ke Sembilan Sepuluh Itu Sudah Melaporkan Kita Sudah Punya Dan Minggu Kesebelas Sudah Melampirkan Penelitian Kemudian Minggu Kedua Belas Kita Sudah Bisa Seminar 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 Itu Hasil PTK Seminar Ramean Minggu Terakhir Minggu Ketiga Belas Kita Sudah Bisa Publish Di Jurnal Sudah Bisa Mendapatkan Satu Produk PTK Yang Ideal Menurut Persi Kita Terima kasih Sambil Pertemuan Sambil Ada Hasilnya Jadi Misalkan Ada Judul Ratar Belakang Upami Tadi Berapa Bulan Jantan Satu PTK Di mana Sekolah Binaan Itu Bergantung Kepada Fokus Penelitian Yang Diajukan Oleh Si Peneliti Misalnya Dari Ibu Asema Mau Yang Kemarin Misalnya Yang Disampaikan Itu Fokus Penelitiannya Dari Sana Dari Minggu Pertama Sampai Terakhir Itu Kita Istiqomah Membahas Yang Itu Bukan Membahas Pekerjaan Ibu Elis Itu Di Sana Misalkan Yang Proposal Yang Kemarin Waktu Diklir Aci Silahkan Saja Tak Saya yakin Kemarin Mabukan PTK Yang Ideal Yang Disusulkan Oleh Ibu Haji Mas PTK Asa Gugur Kawajiban Betul Baik Bajang Silahkan Jelas Perpertemuan Teg Jelas Indikator Saya Berpikirnya Begini Bahwa Apa yang Kita Kerjakan Sekarang Itu Bukan Hanya Untuk Kita Tetapi Apa yang Kita Pahami Sekarang Ini Sesuai Dengan Program Kepengawasan Pada Bulan Februari Dari Ketua MKPS Bahwa Program Bulan Ini Februari Instrumen Tentang PTK Maka Kita Bukan Bukan Hanya Untuk Kita Memahami PTK Ini Tetapi Untuk Ditularkan Kembali Sekolah Sekolah Tentang Bagaimana Menyusun PTK Yang Baik Dan Benar Menurut Persi Yang Kita Pahami Tapi Insyaallah Apa yang Saya Jelaskan Tentang PTK Ini Sesuai Dengan Aturan-aturan Dalam Menyusun PTK Dan Biasanya Aturan-aturan Ini Secara Apa Namanya Secara Melalui LPMP Atau Apa Saya Kurang yakin Untuk Menyebutkan Nama-nama Itu Saya Takut Ada Kesalahan Karena Ini Light Ini Hanya Contoh Saja Untuk Provinsi Atau Nasional Ini Sebenarnya Sudah Sesuai Aturan Yang Saya Pahami Saja Tetapi Ini Aturan Yang Memang Sudah Berlaku Secara Nasional Begitu Pula Disini Saya Sudah Masukkan Di Grup Tentang Menyusun Latar Belakang Dalam PTK Ini Kalau Sekiranya Ada Tadi Yang Dijelaskan Oleh Dipertanyakan Oleh Ibu Penti Tentang Teori Segala Macam Saya Melihatnya Silahkan Sisipkan Pada Poin Mana Yang Lebih Cocok Karena Karena Dari Sembilan Langkah Ini Ini Jelas Latar Belakang Kita Membuat PTK Dan Masalah Itu Memiliki Latar Belakang Yang Kita Bahas Menjadi Pendahuluan Itu Sudah Sesuai Dengan Langkah Langkah Seperti Ada Ada Sembilan Poin Dan Dari Sembilan Poin Ini Ini Hanya Paragraf Utamanya Paragraf Penjelasannya Silahkan Mau Jadi 18 Mau Jadi 27 Mau Jadi 36 Mau 5 Lembar Mau 10 Lembar Mau Berapa Lembar Tapi Catatannya Pendahuluan Tidak Boleh Lebih Besar Dari Bagian Bagian Lainnya Atau Kepala Jangan Lebih Besar Dari Padang Kita Jika Kepala Adalah Latar Belakang Maka Bab Selanjutnya Adalah Tubuhnya Kepala Usahakan Proporsional Artinya Alaman Dari Pendahuluan Itu Kita Harus Proporsional Biasanya Latar Belakang Itu 20% Kemudian Bab 2 3 4 Itu 60% Dan Terakhir 20% Jadi 100% Atau Di balik 30% Pendahuluan Bab 2 3 4 Itu 60 Dan Penutup Itu 10 Bisa Aturannya Seperti Persentase Baik Terima kasih Pandang Jadi Rekan-rekan Pada pertemuan Hari ini Memang Fokus kita Bagaimana Menyusun Latar Belakang Masalah Tadi Sudah Kita Dapat Informasi Sama-sama Kita Tangkap Bahwa Di dalam Menyusun Latar Belakang Masalah Itu Yang Lebih Baik Kurangi Memasukkan Pendapat Ahli Tapi Kita Lebih Memparaperasikan Semua Hal Yang Kita Ingin Masukkan Kedalam Latar Belakang Terkait Dengan Judul Yang Kita Ajukan Kemudian Tadi Menanggapi Yang Disampaikan Oleh Pajang Usulannya Sangat Menarik Memang Kalau Kita Ingin Paham Bagaimana Menyusun PTK Ini Harus Sambil Praktek Langsung Makanya Nanti Di dalam Pertemuan Berikutnya Usahakan Kita Sudah Membuat Judul Yang Pasti Kemudian Menyusun Latar Belakang Karena Langkah Berikutnya Setelah Beratang Apa Itu Belum Tersusun Latar Belakang Kita Belum Tahu Dimana Titik Lemahan Kita Jadi Silahkan Disusun Latar Belakang Masalahnya Seperti Apa Baru Kemudian Kita Lanjut Nanti Pada Tahap Yang Berikutnya Kemudian Juga Tadi Diusulkan Bahwa Ini Harus Sampai Pada Akhir Penelitian Memang Itu Harapan Kita Selain Nanti Kita Menyampaikan Menjadi Ilmu Untuk Dibagi Kepada Rekan Rekan Kita Yang Lain Pada Guru Di Lapangan Yang Menjadi Binaan Kita Tentu Saja Kita Pun Harus Mampu Membuat PTS Sesuai Dengan Katakanlah Ketentuan Yang Dipersyaratkan Kita Sambil Praktek Mudah-mudahan Dalam Tahun Ini Kita Bisa Menghasilkan Satu PTS Atau PTK Yang Sesuai Dengan Ketentuan Disini Ada Dua Sahabat Kita Dr. Endang Dan Dr. Ajang Yang Akan Menjadi Narasumber Kita Pembimbing Kita Di dalam Proses PTK Ini Jadi Kalau Pertemuan Ini Hanya Sebatas Pada Tahap Teoritis Cuap-cuap Saja Tanpa Aksion Saya Pikir Tidak Akan Bisa Lebih Cepat Dipahaminya Jadi Mudah-mudahan Minggu Depan Kita Sama-sama Sudah Bisa Merumuskan Masalah Judul Dan Menuliskan Latar Belakang Penulisannya Latar Belakang Ini Mau Menggunakan Deduktif Induktif Atau Campuran Silahkan Tadi Penduktif Sudah Dijelaskan Ada Kalimat Utama Kemudian Kalimat Penjelasnya Kemudian Juga Di grup Sudah Disampaikan Ada Beberapa Pola Menyusun Paragraf Di dalam Latar Belakang Itu Saja Barangkali Pertemuan Untuk Hari Ini Sebelum Saya Tutup Kalau ada Pertanyaan Satu Atau Dua Dipersilakan Karena Sebentar lagi Kita sudah Masuk Masa Maghrib Dan setelah Maghrib Versif Hari ini Versif Silahkan Saya Persilakan Satu Dua orang Untuk Pertanyaan Terakhir Ini Anggapan Terakhir Abdi Pak Kan Tadi Sewur Pak Nang Boleh PTS Boleh PTK Misalnya Abdi Memegang Satu Judul Nah Si judul Tersebut Bisa Di PTK Kan Atau Di PTS Kan Apakah Bisa Dua-duanya Langsung Dipakir Judulnya Apa Abdi Ngambil Ruang lingkupnya Bergantung Kepada Ruang lingkup Judul Itu Tentang Apa Coba Ibu Naun Judul Tentang Peningkatan Awal Jadi Intinya Konsep Pendidikan Jajar Dewantara Menuju Merdeka Belajar Nah Itu Nanti Makanya Kalau Di PTK Kan Mungkin Nanti Kan Akan Lebih Mengarah Ke Peningkatan Kompetensi Guru Ibu Masalah Yang Mau Diangkat Tentang Apa Bu Tentang Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Mengenai Konsep Pendidikan Kehajar Dewantara Menuju Merdeka Belajar Masalahnya Guru-guru Belum Memahami Konsep Pembelajaran Tentang Konsep Pembelajaran Kehajar Dewantara Rendahnya Rendahnya Pendahnya Pendahaman Guru Atau Penguasaan Guru Terhadap Konsep Belajar Menurut Kehajar Dewantara Itu berarti Ibu Kalau itu Berarti PTS Kalau ke Guru Kalau Jadi Subjek Pendidikan Ketanya Siswa Itu Berarti PTK Tapi Nanti Kita Cenderungnya Yang Dipakai Untuk Kenaikan Tingkat Ke PTS Atau Ke PTK Kalau Ibu Menaik Pangkat Tahun Ini T4C Tahun Ini Berarti Ibu Menggunakan PTK Tapi Kalau Ibu Nanti Masih Agak Lama Naik Pangkat Lebih Baik Kita Menyusun PTS Karena Status Kita Sekarang Bukan Lagi Guru Status Adalah Pengawas Berarti Ke PTS Berarti Tadi Nyambung Ke Peningkatan Kompetensi Gurunya Nah Ibu Alat Yang Mau Disampaikannya Apa Nanti Kalau Masalahnya Itu Kan Masalahnya Rendahnya Kompetensi Guru Alatnya Apa Alat Yang digunakan Maksudnya Model Model Minimal Minimal judul Saja Dulu Dijudul Dulu Judulnya Nanti Setelah Disusun Ibu Serahkan Kepandang Atau Kepajang Kepajang Boleh Kepajang Antara Berdua Saja Silahkan Supaya Jelas Nanti Judul Ibu Itu Karena Karena Memang Bunung Tidak Mengikuti Dari Pertama Pajang Jadi Pola Judulnya Seperti Apa Tidak Paham Juga Seorang Lagi Silahkan Sebelum Kita Tutup Paragraf Tadi Paragraf Tidak Induktif Serang Campuran Kan Dina Babi Hijite Teridak Beberapa Paragraf Misalkan Paragraf Pertama Deduktif K2 Induktif K2 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 Campuran Atau K2 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 Pajang Pajang Permasalahan Deduktif Induktif Nanti Itu Permasalahan Kaitannya Dengan Keimuan Bahasa Jadi Saya Bisi Salah Interpretasi Saya Persilakan Pandang Begini Bu Sebetulnya Deduktif Induktif Itu Begitu Kemudian Campuran Kemudian Ada Paragraf Sebab Akibat Ada Paragraf Segala Macam Itu Ada Sembilan Ada Delapan Sebetulnya Mengait Pada Ini Deskriptif Persuasi Naratif Argumentatif Nah Semuanya Itu Akan Berdasar Pada Inginnya Seperti Apa Ibu Memaparkan Sebuah Kasus Dengan Sebuah Alat Yang Akan Diletakkan Dalam Penelitian Ibu Maka Deduktif Yang Dibuat Harus Berdasar Pada Misalnya Deskriptif Memaparkan Sesuatu Apa Yang Dipaparkannya Judul Selanjutnya Ibu Tidak Perlu Lagi Ini Deduktif Paragraf Berikutnya Ini Induktif Paragraf Berikutnya Ini Sebab Akibat Paragraf Berikutnya Harus Campuran Tidak Tidak Seperti Itu Itu Hanya Cara Kita Dalam Memaparkan Sesuatu Artinya Deskriptif Dalam Mempengaruhi Sesuatu Artinya Persuasif Dalam Berargumen Ibu Artinya Argumentasi Dalam Menceritakan Sesuatu Ibu Artinya Naratif Nah Mana Kalimat Utamanya Mana Pikiran Utamanya Itu yang Dibuat Menjadi Sebuah Paragraf Mungkin Gini Kita Jangan Terbelenggu Dengan Jenis-jenis Tadi Ibu Silahkan Susun Latar Belakang Tulis Saja Apa yang Ibu Tulis Nanti Ketika Ada Yang Harus Diperbaiki Kalimatnya Kita Bisa Sambil Memperbaikinya Yang penting Tulis Jadi Kalau Kita Sudah Terbelenggu Dengan Teori Teori Jadi Jadi Tutulisan Sampai Pak Opi Sudah Angkat tangan Terakhir Silahkan Pak Opi Berkisar Judul Pak Pak Dokter Kalau Ditanya Berkaitan Dengan Masalah Pasti Guru Itu Banyak Menemukan Masalah Yang Biasanya Kesulitan Guru Itu Adalah Mencari Obat Misalkan Motivasi Caranya Seperti Apa Untuk Ngobatinya Dan sebagainya Nah Yang Minim Atau Sedikit Itu Termasuk Saya Memahami Obat Obatnya Itu Jadi Kalau Boleh Saya Minta Ke Pak Dokter Minta Ini Misalkan Obat Untuk Apektif Untuk Psikomotor Ini Untuk Kognitif Ini Jadi Ketika Kita Punya Masalah Mau Yang Mana Kita Memakainya Itu Aja Mungkin Pak Dokter Terima kasih Pak Ajang Terima kasih Pak Opi Jadi Referensi Atau Kemampuan Seorang Peneliti Masih Dianggap Kurang Bekal Dalam Memahami Obat Tadi Atau Model 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 Karena Prinsipnya Di PTK Itu Bersifat Kasuistis Hanya Terjadi Di lingkungan Sekitar Kita Saja Dan Hasilnya Tidak Akan Dijenerasi Secara Luas Beda Dengan Penelitian Penelitian R&D Artinya Tidak Mesti Melulu Teori-teori Yang Sudah Diketemukan Orang Dan Dibuktikan Di Tempat Kita Bukan Hanya Sekedar Itu Bahkan Di PTK PTS Itu Ada Yang Namanya Orisinalitas Penelitian Kita Contoh Misalnya Begini Saya Pernah Membimbing Seorang Guru SD Ingin Membuat PTK Di Kelas 1 SD Anak Anaknya Anak Didiknya Peserta Didiknya Di Sekolah Tersebut Kurang Kurang Bisa Memahami Dalam Kemampuan Membaca Dia Punya Pengalaman Ternyata Menggunakan Media Kartu Kata Maka Saya Sarankan Judulnya Seperti Penggunaan Maikarta Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Di Kelas Maikarta Itu Bentuk Penelitian Bentuk Obat Yang Lebih Orisinal Karya Si Peneliti Itu Yang Lain Tentu Tidak Punya Artinya Kalaupun Maikarta Artinya Media Kartu Kata Kan Seolah Bukan Seolah Jadi Temuan Dia Nah Itu Jadi Sesungguhnya Obat Itu Atau Alat Yang Akan Digunakan Dalam Penelitian Itu Disesuaikan Dengan Kemampuan Si Peneliti Itu Sendiri Jangan Yang Muluk Muluk Yang Kita Paham Yang Kita Bisa Dan Itu Bisa Dijadikan Alat Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Terjadi Di Lingkungan Kita Masuk Contohnya Yang Tadi Dilaksanakan Oleh Bu Sadiah Ular 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 Tangga Tadi Baik Terima Terima Kasih Pajang Pandang Dan Kawan-kawan Semua Sedikit 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 Yang Tadi Yang Jadi Yang Masalah Gini Pak Kalau Misalnya Terolah Misalkan Ular Tangga Saya Ketika Di Bab Dua Ketika Masuk Ke Bab Dua Kan Kita Terolah Ada Referensi Referensi Gitu Ketika Kita Menemukan Model Sendiri Tidak Memiliki Referensi Dukungan Itu Bagaimana Misalkan Tidak Bisa Mengutip Karena Memang Di Sana Tidak Ada Dan Sebagainya Terima Kasih Saya Teruskan Jawabannya Idealnya Di Landasan Teori Itu Adalah Kita Menggunakan Hasil Kajian Atau Konsep Dan Teori Yang Sudah Populer Tetapi Ketika Tidak Menemukan Teori Yang Sudah Banyak Digunakan Orang Kita Gunakan Saja Bahwa Teori Yang Ada Itu Sebagai Komparasi Untuk Menguatkan Alat Atau Obat Yang Kita Gunakan Jadi Posisi Posisi Atau Di Apa Namanya Di Bag Dua Itu Menguatkan Menguatkan Kajian Teori Yang Kita Angkat Untuk Menguatkan Kegiatan Dan Fokus Penelitian Kita Jadi Tidak Selamanya Bahwa Teori Yang Digunakan Itu Teori Yang Sudah Ada Artinya Teori Yang Akan Dibangun Oleh Pak Opi Itu Sendiri Didasari Sebagai Pembanding Saja Teori Orang Lain Untuk Menguatkan Teori Yang Akan Dibangun Oleh Pak Opi Itu Kalau Tengah Pak Opi Kurang Lebih Model Metode Saya Awali Pendekatan Strategi Model Metode Teknik Taktik Dan Khususnya Untuk Model Itu Ada Lebih 250 Model Bahkan Yang Mengatakan 750 Model Semua Model Model Itu Sudah Diklasifikasi Berada Pada Ranah Kogniti Apektif Psikomotor Artinya Guru-guru Bukan Tidak Tahu Obatnya Apa Tapi Mungkin Referensinya Yang Perlu Kita Sodorkan Pada Mereka Yang Dimaksud Dengan Referensi Adalah Model A Berada Pada Ranah Kognitif Model B Berada Pada Ranah Afektif Model C Berada Pada Ranah Psikomotor Model 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 Itu Adalah Obatnya Dari Masalah Yang Ada Maka Saya Tadi Ditekankan Masalah Itu Berada Pada Ranah Mana Sehingga Jelas Modelnya Apa yang Digunakan Begitu Baik Terima kasih Pandang Bajang Dan kawan-kawan Semua Sudah Pukul 16 Bu Saya pikir Kita tutup Adan Sebentar lagi Masih ada Minggu depan Pertemuan kita Dan Dan saya Terutama Adan Maghrib Sebentar lagi Kita kurang bagus Sudah masuk Padahal masih Cuap-cuap Di sini Baik Ibu Bapak Insya Allah Permasalahan kita Kita bahas Di dalam Pertemuan-pertemuan Berikutnya Barangkali Supaya Nyambung Makanya Kontinuitas Kita Di dalam Mengikuti Pertemuan Ini Yang paling penting Sebab Satu season Saja Ketinggalan Maka Akan Tertinggal Dan Tidak Paham Ini kan Setiap Minggu Kita terus Berlanjut Permasalahan Yang Dibahas Nah Kemudian Juga Saya sedikit Usul Mudah-mudahan Bisa Dipahami Oleh kawan-kawan Semua Karena Pembicaraan Kita Centrum Di sini Agak Bebas Dan Kita Terbuka Tidak Seperti Kegiatan Diskusi Formal Lebih Baik Tidak Usah Live Ditayangkan Secara Live Bukan Apa-apa Kalau Seandainya Ini Ditonton Ada Guru Yang Menonton Dan Guru Itu Binaan Kita Baik Di MGMP Maupun Di Sekolah Pertaruhannya Kredibilitas Kita Sebagai Pengawas Akan Muncul Ketidak Percayaan Sementara Nanti Ibu Bapak Akan Melaksanakan Pembinaan Kepada Rekan-rekan Guru Jadi Lebih Baik Kalau Saya Cenderung Pertemuan Kita Ini Pertemuan Yang Sifatnya Tertutup Internal Kita Dan Ketika Ini Di Upload Keluar Khawatirnya Nanti Muncul Lagi Masalah Dengan Rekan-rekan Senior Kita Ini Untuk Angkatan Kita Nanti Muncul Lagi Bahasa Seperti Yang Dikesampaikan Pamulyadi Tempoh Hari Pertemuan Di Luar Orang Maksud Kita Bukan Ke Hara Sana Maksud Kita Ingin Agar Pertemuan Ini Khusus Untuk Ini Masih Live Khusus Untuk Kita Bersama-sama Meningkatkan Kompetensi Itu Jangan Disebar Aja Lebih Linknya Gak Usah Di Ini Dan Dihapus Saja Itu Saja Rekan-rekan Untuk Pertemuan Hari Ini Demikian Mohon Ters Segala Kekurangan Dari Kami Terima Kasih Pajang Pandang Dan Kita Ketemu Lagi Pada Sesi Yang Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Hatur Nuhu Ketemu Salam Bu Ketemu Hapus Tapi ulang Dishare Ke Panene Di Grup Aja Linknya Doktor Langsung Tutup Akhir Tenang Ular Dihapus Tapi Dishare Di Grup Kita Itu Nudi Gebiar Hapus Ngu Cuk Nudi Gebiar Tau Mudah-mudahan Ada yang Menulis resumenya Hatur Nun Pisan Dihapus Saja Dihapus Kita Koni Ternun Ah Sada Enak Nun Nun Nun